Simpuan tegas, saya larang anggota saya untuk meminta atau sejenisnya apapun itu yang sifatnya di luar dari aturan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak akan pernah minta bahkan kami menutup diri. Pelayanan gratis, tidak ada penghutan-penghutan. Saya akan membuat surat himbawan melalui RBRT. Takin titinya mengingatkan kepada warga bahwa semua pengurusan di bidang pelayanan tidak ada penghutan liar di kantor kelurahan khusus di Kelurahan Dapdapra. Dan itu adalah himbawan tegas, saya larang anggota saya untuk meminta atau sejenisnya apapun itu yang sifatnya di luar dari aturan terapannya. Saber-penghutan ini terus dilakukan sosialisasi, terutama di tingkat kelurahan karena ini pelayanan berhubungan dengan warga langsung. Sehingga penghutan liar ini harus tersesosialisasi. Ini sosialisasi sangat bermanfaat karena dapat membantu masyarakat ketika melakukan pengurusan, jika ada penghutan-penghutan atau permintaan, gratifikasi atau apa, sebagainya, dapat dicegah. Karena kalau sudah terjadi pungli dan ada masalah, bukan cuma oknumnya yang kena, tapi kita sebagai aparat kelurahan juga pasti akan kena. Setelah sosialisasi ini, kami akan berkonsultasi kepada RTRW untuk menyampaikan, menyebarluaskan ke seluruh masyarakat di Kelurahan Sanwa ini. Dari sosialisasi ini, semoga yang awalnya ada, mengulih gratifikasi, terbalik menjadi tidak ada kalau perlu dihapuskan. Berkait dengan sosialisasi tadi pagi yang dilaksanakan dari tim inspektor, kita berkait dengan tim inspektor urahan, itu sangat bermanfaat bagi kita. Terutama masyarakat yang tadi-tadinya mungkin belum mengetahui bahwa adanya pungli, sekarang sudah ada pungli dan tidak ada pungli. Karena kita sudah disiapkan segala fasilitas, baik dari ATK-nya, ada segala macam, jadi sudah tidak ada pungli. Baik dari kadang-kadang orang itu dari pengantar, dari RTRW, minta pengantar, di situ sudah ada pungli, sudah ada pungli, tapi ada yang sekarang ini, kemungkinan sudah tidak akan pungli. Begitu tiba di Kelurahan, sudah tidak ada pungli. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur agar masyarakat bagaimana bisa mengurus apa saja dibebaskan biaya. Harapan saya, semoga kami bisa bekerja dengan lancar, agar apa yang warga inginkan bisa berjalan dengan lancar. Saya ngewakili dari warga RW 5, Kelurahan Sanua, dari Barat. Dengan adanya sosialisasi sabar pungli ini, kedepannya layanan publik bisa tercapai betul-betul bebas dari pungli, Pak.